Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Mas Basenel, ini saya ingin melaporkan tentang proses pembuatan kopi dari pasca panen sampai diolah menjadi bubuk atau menjadi kopi yang siap saji. Mohon penjelasannya Pak Hartoyo. Saya akan menyampaikan tentang budidaya kopi, yaitu mulai dari pasca panen, ini kebetulan ini di daerah kami, ini ketinggian 1300, yang cocoknya itu ditanami kopi Arabica. Di samping tanaman kopi itu sebagai pendapatan penghasilan dari warga masyarakat yang menanam, juga itu salah satunya konservasi lahan biar lahannya itu tidak erosi. Dan untuk pasca panen, jadi pasca tanaman kopi Arabica itu harus pedik merah, jadi kalau belum merah itu belum bisa dipedik, jadi masih minggu 10 hari sampai 15 hari lagi. Nah setelah dipedik, nanti terus dipupas pakai buler. Nah setelah dibuler, nanti dibersihkan, disultir, yaitu yang ngambang-ngambang itu kan tidak ada bijinya, kopos-kopos itu dibuang. Dibuang, kemudian setelah dibersihkan, nanti itu dicuci bersih, ini kalau proses full wash, nah kalau proses full wash itu dicuci bersih, langsung dipermentasi selama 18 jam sampai 24 jam. Nah langsung setelah dipermentasi, langsung dicuci bersih lagi, lendirnya itu dihilangkan, kemudian ditus, terus langsung dicicinya. Nah datang penjemuran itu selama 15 hari sampai 20 hari, yaitu kering, kalau sudah kering, kisaran 12% kabel airnya, langsung di tas, atau sudah dilihat akan sudah kering, langsung di kuper. Nah itu patik, patik kuper dijadikan green bean, setelah dijadikan green bean, nanti terus langsung di roasting, langsung di roasting, roasting itu secara bahasanya digoreng. Nah jadi setelah di roasting, nanti sekitar medium atau medium plus, yang menurut keinginan yang pembeli, kita menurut, setelah di roasting, lalu dibuat bubuk, dibuat bubuk, itu sudah menjadi serbuk. Nah setelah diserbuk, nah siap saja, contohnya seperti ini, jadi ini, ini yang sudah siap kita jual, bahkan ada yang beli ini green bean-nya, juga ada yang beli juga cross bean, cross bean-nya ini. Mungkin seperti itu, yang dapat kami sampaikan, kami catkan terima kasih, Kota Mas Bas Channel, mudah-mudahan nanti kita bisa mengembangkan, tidak hanya di Dusun Depok saja, tapi bisa di desa sekitarnya, khususnya Watumalang Utara, ini bisa jadi sentral kopinya Womo Sobo. Terima kasih telah menonton!